Intro Untuk menjalin tali silaturahmi antar masyarakat sekota Bontang, Albaikers Bontang menggelar zikir dan bersalawat yang bekerja sama dengan Majelis Solawat Bontang dan Majelis Zikir Asmaul Husna, Bontang di lapangan MTQ. Jalan Parikesit, Bontang baru Sabtu 5 November kemarin. Acara yang dipimpin Habib Lutfi dihadiri oleh asisten 2 pemerintah kota Bontang, M. Lizar Mokhtar, Wakil Kepala Polres Bontang, Kompol Mawan Riswandi, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD kota Bontang, Arief, serta ratusan masyarakat kota Bontang. Ketua Panitia Zikir Salawat Bontang, Rusli Ali dalam sambutannya mengucapkan rasa bangganya kepada seluruh Albaikers di kota Bontang yang telah melaksanakan kegiatan ini. Saya merasa bangga kepada saudara-saudaraku, merasa kagum kepada sahabat-sahabatku Albaikers, yang mampu dan sudah membuktikan dengan sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan islami seperti ini. Ini sangat luar biasa. Semoga kedepannya bisa menjadi soto kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Membacakan sambutan dari wali kota Bontang, asisten dua pemerintah kota Bontang M. Lizar menghimbau untuk lebih mendekatkan keimanan dan ketakuan agar dapat menciptakan generasi muda islam yang sehat, kuat, tangguh, mandiri, dan berakhlak mulia. Mari kita mendekatkan keimanan dan ketakuan kita berawakkan alam. Mari kita berupaya menciptakan generasi muda islam yang sehat, kuat, tangguh, mandiri, dan berakhlak mulia, sehingga mereka dapat menjadi pembela islam dan menjadi pelopor pembangunan berperintang seperti yang sedang kegiatan yang dilaksanakan di era otonomi daerah asa. Demikian, Eskos Katim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.